Terima kasih yang masih bersama kami pemirsa. Polda Papua siap membantu tim penyedih KPK dalam upaya jemput paksa Gubernur Papua Lukas NMB. Polda Papua juga mendapat bantuan 3 Satuan Setingkat Kompi Brimob Polri. 3 Satuan Setingkat Kompi Brimob Nusantara dari Polda Maluku dan Polda Sulawesi Utara siap membantu Polda Papua dalam upaya pengamanan jemput paksa Lukas NMB oleh KPK. 3 SSK Brimob Nusantara ini ditempatkan di beberapa titik di kota dan kabupaten Jayapura termasuk melakukan patroli rutin untuk menciptakan situasi kondusif di Jayapura. Tim penyedih KPK sendiri berencana menjemput paksa NMB setelah dua kali makir dari panggilan KPK. Dibutukan oleh KPK, polisian Polda Papua siap untuk memberikan pelayanan yang terbaik, dan memberikan bantuan yang terbaik, termasuk kalau memang harus dilakukan untuk paksa itu. Nah, itu kan melalui tesis dalam rangka untuk melakukan upaya penjagaan. Polis ini sudah menyertai rempam ke-7. Gimana? Paling gilang siap. Dan sekarang sudah hadirin rekan-rekan dari tiga SSK ke-7 adalah hasil evaluasi dengan situasi di Om Timas. Maka pimpinan kami Bapak-Polda memindah kondusif untuk memberikan penguatan. Gunjuk oleh makhluk-kondusif bahwa satuan yang... Pengacara Gubernur Papua Lukas NMB mengaku akan membuktikan kepemilikan tambang emas kliennya. Pembuktian untuk menjawab tantangan KPK soal sumber kekayaan sang Gubernur. Gubernur Papua Lukas NMB mengaku memiliki tambang emas tradisional di Mamit, Kabupaten Tolikara, Papua. Hal itu disampaikan kuasa hukum NMB, Stefanus Royreni, saat menjawab tantangan KPK untuk membuktikan sumber kekayaan NMB. Tapi dalam kesempatan itu saya harus tanya Bapak-Pak. Pak, saya ingin tanya sebelum saat disini. Bapak-Pak, ini ada pernyataan begini. Dengan senyum dia katakan, itu pripot saya punya. Apa, kamu ragukan lagi? Pripot itu saya punya. Sebagai Gubernur saya punya itu pripot. Masa kamu ragu? Bukan itu Bapak. Bapak punya tambang nggak? Sendiri di kampung. Oh, saya punya di kampung ya, Tolikarin. Di Tolikara, di Mamit. Itu sedang dalam proses. Dia punya foto semua dan dokumennya sedang diurus oleh stafnya. Saya belum ketemu stafnya yang akan menyerahkan kepada saya. Intinya bahwa Bapak punya. Sebelumnya, KPK menetapkan lukas NMB sebagai tersangka gratifikasi 1 miliar rupiah terkait APBD Pemprov Papua. KPK juga menyoroti dugaan transaksi mencurigakan senilai ratusan miliar rupiah yang ditemukan PPATK. Uang tersebut diduga mengalir ke kasino judi di Singapura. KPK pun berjanji akan menghentikan penyidikan kasus ini jika NMB bisa membuktikan sumber uang tersebut. Namun, dalam dua kali panggilan pemeriksaan, NMB tak kunjung hadir dengan alasan sakit. Di samping itu, masa pendukung NMB juga terus melakukan aksi dukungan kepada NMB dan menolak penetapan tersangka NMB. Menanggapi hal ini, Presiden Jokowi Dodo pun angkat bicara. Presiden meminta Gubernur Papua Lukas NMB menghormati proses hukum. Tim Liputan Ayu News melaporkan. Kejaksaan Agung tetapkan berkas perkara Ferdisambo dan tersangka lainnya P21 atau lengkap. Barang bukti dan para tersangka akan diserahkan ke Kejaksaan Agung untuk segera disidang. Berkas perkara 5 tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua Huta Barat telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Agung. Sebelumnya, berkas perkara Ferdisambo dan koleganya sempat dikembalikan ke penyidik Polri oleh Kejaksaan Agung untuk diperiksa. Dalam pembunuhan berencana Brigadir Joshua ada total 5 tersangka. Sementara dalam kasus penghalangan penyidikan, penyidik menetapkan 7 tersangka. Ferdisambo jadi tersangka dalam 2 kasus yaitu pembunuhan berencana Brigadir Joshua dan tersangka penghalangan penyidikan. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pihak undang-undang pemacara pidana, Jaksa meneliti kelengkapan berkas perkara. Kelengkapan formil dan material dari bekas perkara itu. Kelengkapan formil, material dari hasil penelitian bekas perkara. Saya baru saja menerima laporan dari Direktur Orang dan Hatabenda bahwa persyaratan formil, material telah terpenuhi. Sebagaimana ditentukan di dalam KUHAP Pasal 138, 139, Pasal 8, 3 Rupi KUHAP. Penyidik menyerahkan tanggung jawab, tersangka dan barang bukti pada Jaksa untuk segera disidangkan. Samo CS disangkakan dengan Pasal 340 KUHP Subsider Pasal 338, KUHP Jungto Pasal 55, KUHP Jungto Pasal 56 dengan ancaman hukuman maksimal, hukuman mati, penjara seumur hidup atau 20 tahun penjara. Tim Liputan Ainews melaporkan. Sementara itu, Pemeriksa menanggapi lengkapnya berkas perkara kasus pemberuhan Brigadir Joshua dan Obstruction of Justice. Pengidik Polri menyatakan telah bekerja pada kasus ini. Selanjutnya, barang bukti dan tersangka akan dilimpahkan ke Kejagung pada Senin 3 Oktober mendata. Hari ini tentunya dari kopnemen tersebut sudah ditunjukkan bahwa berkas perkara sudah disampaikan tadi oleh Kejahatan Agung, sudah dinyatakan P21. Yang berkas perkara terkait sangkaan Pasal 340, Subider 338, KUHP 5556, 5 berkas perkara dengan tersangka FS dan 4 tersangka lainnya, baik PC, RE, RR, dan KM. Kemudian untuk berkas perkara, 7 berkas perkara dengan sangkaan Pasal 32, Kemudian 33, Undang-Undang ITE, untuk Pasal 55, Subider, Pasal 221 dan 223, KUHP, pun demikian. Berkas perkara terkait tersangka Obstruction of Justice dengan tersangka FS dan 6 tersangka lainnya juga sudah dinyatakan lengkap P21. Ini sesuai dengan Pasal 110, KUHP, kewajiban penyidik akan segera melimpahkan atau tahap 2. Insya Allah untuk rencana pelimpahan tahap 2 akan dilaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti pada hari Senin, tanggal 3 Oktober tahun 2022. Ya, rencana awal sementara ini ya, apabila nanti ada perubahan tentunya akan saya sampaikan kepada rekan-rekan untuk tempat penyerahannya direncanakan di baris krim. Jadi pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022, kali lagi saya sampaikan untuk penyerahan tahap 2, baik tersangka dan barang bukti, ini akan kita serahkan kepada Caksa Penutup Umum, tadi dari Caksa Negung sudah menyampaikan juga, akan segera melaksanakan untuk gelar persidangan yang tentunya akan dikomunikasikan dengan pihak pengadilan. Bantan Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, menjadi pengacara istri Ferdi Sambo, Putri Candrawati. Febri menyatakan akan mendampingi perkara Putri secara objektif. Bantan Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, bergabung dengan tim kuasa hukum tersangka pembunuhan Brigadir Yosua, Putri Candrawati. Melalui akun media sosialnya, Febri menyatakan hal ini merupakan bentuk pilihan profesional sebagai advokat. Dirinya telah diminta bergabung di tim kuasa hukum sejak beberapa minggu lalu. Setelah mempelajari perkara dan bertemu dengan Putri Candrawati, Febri akan mendampingi perkara Putri secara objektif dan faktual. Selain Febri, mantan pegawai KPK lainnya, Rasa Mala Aritonang juga bergabung untuk menjadi pengacara keluarga Sambo. Febri Diansyah dan Rasa Mala Aritonang menyadari kekecewaan masyarakat atas keputusan menjadi kuasa hukum keluarga Sambo. Meski demikian mereka bertekad membongkar fakta-fakta yang belum terungkap. Saya menyadari, kami semua menyadari, menjelaskan informasi terkait dengan perkara ini, saat ini adalah sesuatu yang sangat tidak mudah. Kami menyadari, ada banyak yang pernah kecewa, atau mungkin ada banyak yang pernah merasa dibohongi dengan adanya skenario-skenario sebelumnya. Kami menyadari hal tersebut. Febri Diansyah masuk dalam tim kuasa hukum Putri Candrawati bersama Arman Hanis dan Sarmauli Simangunsong. Saya menyampaikan bahwa terkait penahanan adalah kewenangan dari penyidik. Dan nanti pada saat pelimpahan tahap buah, itu akan menjadi keputusan subjektif dari jaksa penuntut umum. Pihak kuasa hukum Ferdi Sambo meyakinkan penanganan kasus ini akan berproses dengan transparan dan keputusan yang dihasilkan memberikan keadilan sesuai dengan fakta yang terungkap di pengadilan. Dari Jakarta, Yasmin Athania, Pandu Prio Aji, AINews melaporkan. Informasi lain pemirsa, hasil Survei Center for Strategic and International Studies memperlihatkan kenaikan elektabilitas sejumlah partai politik. Salah satunya adalah Partai Perindo. Partai Pimpinan Hari Tanusidubiodi mengalami kenaikan elektabilitas 5,1 persen. Tingkat elektabilitas jumlah partai politik mengalami kenaikan tak terkecuali Partai Perindo. Dari hasil survei politik yang dilakukan oleh CSIS, perolehan elektabilitas Partai Perindo naik hingga 5,1 persen. Partai Perindo sejajar dengan Partai Nasdem, bahkan melampaui Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, serta beberapa partai lainnya. Popularitas Partai Perindo berada di atas angka 82,5 persen dan berada di peringkat 6 besar. Perindo diangkat partai politik yang hari ini tempat bernaungnya kreasi-kreasi dan inovatif anak-anak muda. Survei CSIS melibatkan 1.200 responden dengan rentang usia 17 hingga 19 tahun. Pada rentang usia tersebut, mereka diasumsikan sebagai pemilih muda, serta sebagai pemilih yang kritis terhadap persoalan ekonomi. Dari Jakarta, Gisela Nur Rahma, Dimas Winardi, AINYS melaporkan. Korlatas Polri bersama sejumlah pihak kembali membagikan paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Hal ini dilakukan dalam rangkaian kegiatan HUD Alunitas Bayangkara ke-67. 900 paket sembako dibagikan langsung untuk komunitas sopir bus di kawasan terminal Kampung Rambutan, Jeraca, Jakarta Timur. Kegiatan ini masih dalam rangkaian HUD ke-67 Polisi Lalu Lintas dengan tema polantas yang presisi, pulih, dan bangkit bersama menuju Indonesia maju. Baksos yang didukung Bank PNI dan Jasara Harja Putra ini merupakan wadah untuk mewujudkan aksi sosial, khususnya kepada komunitas sopir bus. Kegiatan ini juga diharapkan dapat membantu masyarakat di tengah situasi ekonomi yang sulit dalam dua tahun terakhir. Dengan peringatan hari ulang tahun, kami Polri khususnya Polisi Lalu Lintas bisa semakin baik di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan semakin erat hubungan kemitraannya dengan stakeholder dan juga mitra-mitra lain di dalam memberikan pelayanan yang terbaik. Alhamdulillah, kita ada bantuan lumayanlah buat keluarga. Mudah-mudahan ke depannya masih bisa berlanjut. Menteri Pertahanan RI, Syahrul Yassin Lipo secara resmi membuka kegiatan Global Forum sebagai awal dari rangkaian kegiatan Agriculture Minister's Meeting atau AMM G20 Indonesia. Melalui forum ini, Mentan mengajak dunia mengimplementasikan teknologi digital dalam sektor pertanian. Global Forum yang membahas tentang pertanian digital dunia bakal mengawali rangkaian G20 Agriculture Minister's Meeting di Jembaran, Badung, Bali. Kegiatan ini disenggarakan dalam bentuk diskusi panel dan menghadirkan sejumlah perwakilan dari negara anggota G20 dan organisasi internasional. Dalam kesempatan ini, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Lipo menyampaikan teknologi dan digitalisasi menjadi jawaban untuk kemajuan sektor pertanian dunia. Indonesia sendiri satin mengusung pertanian maju, mandiri, dan modern. Dan perempuan di dunia pertanian, khususnya di pedesaan. Digital system ini sudah harus kita buka. Angkara G20, mari kita bisa ada. Kita punya lahan, kita punya ekosistem, kita punya kekuatan dan potensi yang masing-masing berbeda, tapi saling membutuhkan. Kami di Bali sangat tengah gencang dilenggarakan sistem pertanian organik yang diatur dalam peraturan daerah Provinsi Bali nomor 8 tahun 2020. Saat ini, di Bali memiliki 70.000 hektar sawah. Pada tahun ini, tagetnya sampai bulan Desember, 40.000 hektar sawah sudah organik. Pelibatan ura usaha muda berbakat, termasuk perempuan, dalam pembangunan pertanian telah menjadi agenda utama di banyak negara, termasuk negara anggota G20. Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi ura usaha muda. Syahrul Yassin yang pun mengajak semua negara untuk membangun semangat untuk bekerja sama. Sesuai dengan tema besar G20 Presidensi Indonesia, yaitu Recovery Together, Recovery Stronger. Dari Bandung, Bali, Mada Argawa, Ayus melaporkan. Pertanian Indonesia menjadi salah satu sektor yang tetap tangguh di masa pandemi. Bahkan sektor ini mampu menjadi penyelamat resesi. Pemirsa, ketika sektor lain terdampak pandemi COVID-19, pertubuhan sektor pertanian ini justru mengalami tren yang cukup positif. Kinerja sektor pertanian ini justru terus meningkat. Bahkan sektor pertanian ini menjadi penyelamat dari resesi yang kian memburuk. Seperti apa penjelasannya? Berikut. Pemirsa, pada triwulan ketiga tahun pandemi pertama, tahun 2020, sektor pertanian ini menjadi salah satu penyelamat dari perburukan resesi dari kuartal ketiga. Yang tertinggi ada dari sektor infokom yang mencapai sekitar 10,61 persen. Sedangkan sektor pertanian sendiri ini mencapai 2,15 persen. Nah, sementara dari sektor lainnya, ada jasa keuangan yang minus 0,95 persen. Sedangkan dari sektor industri, ini minus 4,31 persen. Sedangkan dari sektor perdagangan, ini minus 5,03 persen. Pemirsa, sebelum masuk pandemi, yaitu tahun 2019, kinerja ekspor sektor pertanian ini mencapai 390,16 triliun rupiah. Nah, ketika masuk ke tahun pandemi, yaitu 2020, ini justru mengalami peningkatan, yaitu mencapai 451,77 triliun rupiah. Nah, di tahun kedua memasuki tahun pandemi itu 2021, kinerja ekspor pertanian ini justru semakin cemerlang lagi, yaitu memasuki 625,04 triliun rupiah. Nah, jika kinerja ekspor sektor pertanian kita meroket, ini artinya produksi padi kita mengalami surplus. Benarkah? Nah, pemirsa, kalau kita melihat kembali di tahun 2020, produksi beras ini mencapai 31,33 juta ton. Sedangkan konsumsi beras ini mencapai 29,37 ton. Dan surplus awal ini mencapai 5,94 juta ton. Dan surplus akhir ini mencapai 7,39 juta ton. Nah, sedangkan produksi beras tahun 2021 ini mencapai 31,82 juta ton. Sedangkan konsumsi beras ini mencapai 29,58 juta ton. Dan surplus awal ini mencapai 7,39 juta ton. Sedangkan surplus akhir mencapai 9,63 juta ton. Dan apa ini artinya apabila produksi padi kita meningkat, ini juga berdampak dengan daya beli petani di pedesaan? Nah, pemirsa, kalau kita lihat nilai tukar petani atau NTP untuk melihat daya beli petani. Berdasarkan data dari BPS, kalau kita lihat di awal pandemi, itu tahun 2020, daya beli petani ini berada di level 104. Sedangkan ini sempat menurun ketika pandemi menyerang. Dan akhirnya membaik pada bulan Oktober 2021, yaitu berada di level 106,49. Dan ini terus membaik hingga akhirnya pada bulan Agustus tahun 2022, ini berada di level 106,31. Pemirsa, nilai tukar usaha rumah tangga tani atau NTUP ini pada bulan Maret 2020, ini mencapai level 101,13. Dan sama seperti nilai tukar tani yang juga sempat menurun. Namun akhirnya ini akhirnya kembali pulih dan membaik kembali pada bulan Desember 2020, yaitu berada di level 104. Dan ini terus membaik hingga Maret 2022, berada pada level 109,25. Meskipun ini sempat menurun, namun akhirnya kembali membaik lagi pada bulan Agustus 2022, yaitu pada level 106,63. Nah pemirsa, demikian penjelasan indikator sektor pertandingan tangguh di masa pandemi. Sampai jumpa! Pemirsa menjadi pemimpin sebuah perusahaan menjadi cita-cita bagi sebagian orang, namun untuk menjadi pemimpin sebuah perusahaan punya banyak ujian dan persyaratan yang harus dilalui. Dan apa yang harus dilakukan jika Anda memiliki impian menjadi pemimpin perusahaan, berikut liputannya untuk Anda. Pemimpin yang berkarakter kuat menjadi salah satu kunci suksesan sebuah perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Pemimpin harus mampu mengetahui kekuatan dan kelemahan dirinya, supaya bisa melihat kesempatan dan menyelesaikan persoalan dari perusahaan yang dipimpinnya. Hal ini menjadi bahasan dalam podcast Aksi Nyata untuk Indonesia yang mengambil tema membangun leadership management dalam perusahaan. Dalam podcast kali ini Indra Prastimiono, Group Governance and Organization Development Director MNC Media menjelaskan karakter yang harus dimiliki oleh pemimpin perusahaan. Seorang leader itu memang harus punya karakter khusus. Pasti. Karakter yang beyond, beyond the competition, beyond themselves, beyond their peers. Bahwa ternyata dia tidak mencapai yang diinginkan, itu sudah urusan yang di atas. Pada kesempatan yang sama, Indra Prastimiono juga menekankan. Seorang pemimpin harus mempunyai pikiran yang positif. Mau belajar dan memperbaiki diri serta pantau menyerah. Nah, tunggu apa lagi? Bagi Anda yang bercita-cita menjadi pemimpin perusahaan, mulailah membentuk karakter Anda dari sekarang. Tim Liputan Ainews melaporkan. Ribuan warga desa di kawasan Geopark Ciletuh, Kabupaten, Sukabumi, menyemarakan gelaran kebiar desa yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat. Gelaran tersebut bertujuan untuk meningkatkan indeks desa membangun dalam berbagai bidang potensi wilayah, baik geografi maupun ekonomi. Ribuan warga menikmati beragam hiburan yang disediakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat dalam gelaran kebiar desa di kawasan Geopark Ciletuh, Kabupaten, Sukabumi, Jawa Barat. Mulai dari permainan tradisional seperti layangan, engrang, sumpit, dan lainnya dikompetisikan untuk menambah kemeriahan warga desa. Tidak hanya sebagai ajang silaturahmi antar desa di kawasan tersebut, perhelatan ini menjadi bagian promosi, potensi, dan wisata kawasan Geopark Ciletuh. Gebiar desa tersebut menjadi bagian program pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan indeks desa membangun. Yang kita lakukan adalah untuk semakin mengenalkan, mempromosikan tidak hanya kawasan ini, tetapi juga desa-desa yang ada di sekitar kecamatan Ciemas, khususnya, dan juga untuk Kabupaten Sukabumi pada umumnya. Di mana kita melihat bahwa beberapa potensi yang ada di desa, kita juga pamerkan di sini, dan kita kenalkan di masyarakat, sehingga dengan itu kita bisa melihat bahwa desa-desa pun sudah begitu maju dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hingga tahun 2022, Provinsi Jawa Barat telah bebas dari desa tertinggal, bahkan dari target 5.000 desa mandiri secara nasional, Jawa Barat memberikan kontribusi tertinggi sebesar 1.000 lebih desa mandiri. Ribuan penggemar boy band asal Irlandia, Westlife, memandati Jatim Expo Internasional untuk menikmati konser bertajuk Wild Dreams Tour All The Hits, pengunjung larut dalam lagu yang pernah hits di era 90-an. Aksi pangku Westlife langsung menghibur warga Surabaya yang sudah menunggu sejak sore hari. Tidak hanya membawakan lagu yang pernah hits di era 90-an, boy band asal Irlandia ini juga membawakan beberapa lagu di album terbarunya. Lagu-lagu tersebut membiu seribuan penonton yang datang dari berbagai daerah. Surabaya menjadi kota kedua dalam tur kali ini setelah Jakarta. Kota Surabaya dipilih latar nafasnya semua penonton yang cukup tinggi. Bahkan para penonton rela mengantri panjang untuk bisa masuk ke tempat konser. Selama satu setengah jam, Westlife membawakan belasan lagu. Dibuka dengan single pertama dalam album terbarunya yakni Starlight. Senang banget! Diadain tiap tahun boleh. Yang paling dicukai dari Westlife apa? Lagunya! Suaranya enak banget! Personilnya ganteng-ganteng! Semua, semua, semua. Semuanya semua. Dan yang paling dicukai siapa? Niki! Brian! Mak, 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 Mak! PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur menjadi sponsor tunggal konser akbar Westlife. Bang Jatim berkomit untuk memanjakan para nasabahnya dengan menyediakan tiket penonton yang bisa didapatkan dengan melakukan penempatan dana ditabungan siklus mulai dari 100 juta rupiah dan mengedap selama 6 bulan ke depan. Di tahun ini kita sudah melakukan transformasi dan keadilan Westlife buat Bang Jatim sangat membangkakan sekali karena kami sekarang menerapkan work-life balance di kantor. Dan yang kedua, kami sedang mendekati teman-teman kaulah muda. Ya, Bang Jatim dekat dengan para kaulah muda. Kita aktif untuk mensukseskan dan mensupport acara-acara muda. Bang Jatim berharap support ini mampu menubuhkan dana pihak ketiga hingga akhir tahun. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, Ayus, melaporkan. Informasi macanegara akan hadir usai jeda, salah satunya pengunjuk rasa Irak bentrok dengan polisi anti-huruhara di Baghdad. Tetaplah di Ayus Pagi. Terima kasih telah menonton!